Pokiam Kim Chee Jilid 2. Tapi aku tidak main-main dengan kau, sobatku Tiong Hai Baliki, sekarang dengan Roman Sungguh. Dengan, sebenarnya, aku telah tolongkan kau cari nona yang elok luar biasa serta gagah, aku hanya tidak kenal orang itu, aku melainkan hendak tunjuki dia pada kau, maka diumpamakan kau penuju, kau boleh berdaya akan majukan lamaran sendiri. Tanda petik. Mau atau tidak, Li Bo Patoh merasa tertarik. Dia tertawa. Coba bilang, nona itu anak siapa? Dia tanya. Kau kenal atau tidak elok piau tau? Jia Hiong Wan dari Kielok Tiong Hao balik menanya. Aku pernah dengar namanya Jia Elok Piau tau, cuma orangnya aku tidak kenal. Yang aku maksudkan adalah putrinya jago tua itu Tiong Hao lantas terangkan nona itu bernama Siulian, umurnya baru 6 atau 17. Bicara tentang kecantikannya, dia bisa bikin negeri dan kota rubuh. Melihat dia, Si Sia akan tunduki kepala. Kalau di Kielok orang sebut Jia Bia Jin, tidak ada satu orang yang tidak ketahui. Bau Pert Manggut. Kalau di tempat kecil ada orang elok, itulah tidak heran apabila dia telah tarik perhatian orang banyak, dia bilang. Tetap pisah Tiong Hao geleng kepala. Tidak, bukannya begitu, sobatku dia kasih tau. Aku lihat, sekalipun di kota besar, sukar akan cari tandingannya si Elok Si Jia itu. Kau tidak ketahui, kecuali keelokannya, kegagahannya pun sama tersohornya dia kata dengan roman sungguh. Dengar sobatku, Tiong Hao melanjutkan. Tadinya orang melainkan ketahui Jialok Piau Tau punya anak darah yang cantik manis, adalah setelah beberapa hari yang lalu baru ketahuan kegagahannya si Nona. Hari itu Jialok Piau Tau telah ajak anak istrinya pergi keluar kota untuk sambangi kuburan leluhur mereka, pulangnya, di tengah jalan mereka dipegat oleh beberapa musuh mereka. Semua musuh bersenjata golok, sebaliknya si Jagotua tidak, karena dia tidak bekal senjata. Adalah selagi si Jagotua dibokong, gadisnya telah lompat menerjang si penyerang, golok siapa. Dia rampas dan kemudian dengan golok rampasannya itu dia terjang musuh-musuhnya, yang berjumlah 4-5 orang. Kesudahannya, satu musuh kena dipukul rubuh, yang lainnya padalah ringi perit. Keterangan itu telah bikin bangun semangatnya Bowe. Ya, Nona gagah seperti itu jarang terdapat kata dia. Ya jarang terdapat, sebab dia cantik dan gagah berbareng. Maka sejak itu, namanya Nona Jialik jadi terkenal. Buat keelokan dan kegagahannya, hingga dia disukai semua orang berbareng ditakuti melainkan Niosute kita, yang tidak tahu diri. Hingga kesudahannya dia terguling di tangannya Sinona, malah jiwanya pun hampir lenyap, hingga sekarang dia mesti mengeram di dalam rumah takut ketemu orang lantaran kedua pipinya bengkak tembem. Bagaimana itu telah terjadi Bowe, menegaskan. Dengan sebenarnya, Niosute hampir buang jiwanya, sahut Tiong Hau, yang terus beber rahasianya Bun Kim. Dia menutur mulai waktu pertama kali Bun Kim melihat Sinona, yang dalam pertempurannya Bun Kim telah memisahkan, sampai malamnya, sebab tergilah Bun Kim satroni rumah orang, dengan kesudahan pemuda Sinima itu kena dibikin jatuh dan mukanya dihajar bengap. Syukur Jialo Ob Tiau tahu murah hati, dia telah dikasih ampun dan dimerdekakan, Tiong Hau akhirkan ceritanya. Bahna malu sekarang dia tidak berani keluar. Bowe awaskan sobatnya itu yang kelihatannya tidak mendustainya. Sute, Tiong Hau melanjuti pula, kau biasa sesumbar, bahwa kau tidak mau menikah kecuali dengan Nona yang elok dan gagah. Sekarang ada si Nona Jie, aku percaya dia adalah Nona yang menyadikitamu itu. Apa tidak baik, Sute, kau pergi ke Kilok, akan ketemui Nona itu, buat coba bertanding dengan dia? Andai kata kau menang, kau boleh lantas pergi menemui orang tuanya, buat lemar dia. Dengan menikahi si Nona, tidak saja kau peroleh istri yang cantik, kau juga angkat kehormatan kita penduduk Lam Kiong. Perkataan Tiong Hau sangat menggerakkan hati Bowe, kendati demikian, anak muda ini masih bisa berlaku sabar. Itu adalah hal yang sukar terjadi, dia kata sembari tertawa. Tidak usah dibilang yang seorang gadis tidak bisa bertanding dengan lelaki yang tidak dikenal, taruh kalau terjadi demikian, jikalau aku menang, orang tuanya pasti mendongkol dan gusar, mana dia kesudian ambil si lelaki menjadi mantunya? Melihat orang mundur, Tiong Hau lalu mendusta. Kau tidak ketahui, dia bilang. Adalah Jialo Opiau tau yang bilang sendiri, bila ada orang yang menangi gadisnya, dia hendak nikahkan gadisnya pada orang yang menang itu. Kendati demikian, tidak pernah ada orang yang datang minta bertanding dengan si Nona. Kau sendiri lain, Sutue, Bugue, kau tinggi, Promen kau cakap, jikalau kau pergi ke sana, siapa tau, baru saja lihat, Kasinona sudah setuju, dia lantas mengalah, hingga kau tidak usah adu kepandayan lagi. Tiong Hau dengan tertawa di dalam hatinya kata, kau biasa agulkan kepandayanmu tinggi, aku lihat sekarang, kau berani pergi atau tidak titik. Jikalau dengan pedangmu kau bisa dapat istri cantik, barulah aku takluk betul pada kau titik. Li Bo Pek dalam hatinya berpikir, kau telah puji si Nona setinggi langit tetapi aku belum pernah lihat dia kemudian dia bilang, dan tertawa. Buat dapat lihat dia mudah sekali. Tiong Hau bilang, dia bukan seperti anak perawan lain, suka keram diri Li Bo Pek tersenyum. Baiklah, aku nanti pergi ke Kilok, akhirnya dia bilang. Buat menikah dengan si Nona, itu belum pasti, tetapi terutama aku hendak unjuk padanya, bahwa di kolong langit ini masih ada orang yang lebih gagah dari dia. Tiong Hau birang sekali melihat orang telah kena dipedayakan. Dia tertawa. Baiklah sekarang kita tetapkan, dia kata. Besok pagi aku nanti samper kau, supaya kita bisa pergi sama. Aku mengharap nanti bisa minum arak kegirangan di waktu kau merayakan pertunangan. Tentang ini baiklah jangan disebut sekarang, Li Bo Pek pun tertawa. Aku hanya percaya, sesampainya di Kilok, tidaklah aku sampai mengalami nasib seperti Bun Kim, hal mana cuma membuat orang malu saja. Tanda petik. Demikian mereka ambil putusan, maka selanjutnya mereka ngobrol hal lain sampai Tiong Hau berbangkit buat pergi. Sepergenya kawan ini Bo Pek masih duduk di kamarnya, tangannya memegang pedangnya, di depan matanya seperti berbayang Nona elok dengan kepandayan tinggi sedang bergerak dengan gesit. Hingga dia tidak ketahui ada orang masuk di dalam kamarnya itu, sampai tiba dia dengar suara yang nyata tetapi pelahan menanya. Bo Pek, apakah kau tidak pergi ke rumah kau ma, buat tanya kalau dari kota raja ada datang surat atau tidak? Dengan sedikit terperanjat anak muda ini menoleh, dia lihat pamannya, lihang keng, sedang awasi dia sambil lurut kumis. Paman itu nampaknya lesu. Aku lihat kau sekarang tambah malas, paman itu tambahkan kemudian. Kenapa kau tidak pernah pikirkan soal hidupmu di belakang hari? Turut dalam ujian kau tidak lulus, di rumah saja kau selalu nganggur, dengan diam saja, sampai umur 80 tahun juga kau tetap akan jadi siucai melarat. Setiap hari kau buat main pedang kau hendak jadi apa? Apa bisa jadi di belakang hari kau hendak gunai senjata itu buat pergi di jalanan akan jual silat untuk dapatkan uang sekarang? Seng Paman kelihatan keren. Bo Pek, tidak enak hati, dia jadi serba salah, sedang buat jawab sembarangan, dia tidak berani. Ketika dia mau paksakan menjawab, Paman itu sudah mendahului. Aku lihat paling baik kau minta bantuannya Kowimah kau demikian Paman itu. Toat Peh dari Kowimah di Kota Raja bekerja sebagai cusu dalam hengpau, itu bukannya pangkat kecil, jikalau kau pergi ke Kota Raja dan menemuinya, dia tentu bisa. Karikan pekerjaan untuk kau, asal kau mau bekerja betul, kau pasti akan peroleh kemajuan. Benar, Bo Pelekas menjawab, cuma, buat pergi ke Kota Raja, aku perlu lebih dahulu dapati surat dari Piau Cek, jika tidak, sesampainya di sana aku tetap menganggur. Kemarin aku pergi pada Kowimah, surat dari Kota Raja tidak ada, rupanya kita mesti bersabar lagi beberapa hari. Lantas, gunai ketika yang baik ini, Bo Pek teruskan. Koma pada tahun yang lalu, waktu bikin ujian di Ibu Kota Provinsi aku ketemu seorang dari Kielok, Kisenghun namanya, dia kata. Sobat itu sudah lulus sebagai Kie Jain dan sekarang jadi tiekoan, baru saja dia pulang ke kampungnya, maka aku pikir besok aku mau pergi ke Kielok, akan mengunjungi sobat itu. Aku ingin bicara dengan sobat itu, supaya jika bisa, biarlah dia bantu carikan aku pekerjaan. Memang sebenarnya kau perlu pergi keluar, buat dapatkan kenalan, berkata Seng. Paman, tanpa banyak kenalan, kendati kau terpelajar tinggi, dengan diam saja di rumah, kau tidak nanti dapati lauai yang tiga kali berkunjung ke rumah gubuk. Setelah kata begitu, Li Hangkeng berlalu, tinggalkan keponakan itu, yang berduka sampai hampir menangis. Tapi sekarang berbayang harapan baru di depan matunya, dia harap bayangan itu bisa bikin kecil kesukarannya. Maka itu, tidak tempo lagi, dia lantas siap, sedia buntalan untuk besok berangkat. Seng tempo pun berlalu dengan cepat, besok pagi saat Tiong Hau telah datang menyampar dengan keretanya sendiri, Maka dengan tidak buang tempo lagi, dia tenteng buntalannya, bawa pedangnya, dan ikut sobat itu berangkat ke Kielok. Dalam perjalanan ini, se-Tiong Hau gembira sekali. Kemarin aku telah pergi pada Bun Kim di rumahnya, dia bilang, Aku telah kasih tahu padanya, bahwa kau mau pergi ke Kielok. Kelihatan nyata yang Bun Kim sedikit cemburuhan. Kau tahu apa yang dia bilang padaku? Dia kata kalau kau ketemu si orang si Jie, ayah dan gadisnya, kau harus wakilkan dia buat membuat pembalasan. Sebaliknya, katanya, kalau kau pergi buat nikah si nona si Jie, dia selanjutnya tidak mau kenal kau lagi. Tanda petik. Gila kata Bopek, dengan bersenyum mewah. Jangan kata yang aku pergi bukan saja buat nikah si nona Jie itu, Taruhlah taruh kata benar aku hendak bawa dia pulang sebagai istriku, Bun Kim punya hak apa buat larang aku? Bopek, tidak senang sekali, hingga pada saat itu juga dia ambil putusan. Jikalau nona Jie benar elok dan gagah seperti katanya se-Tiong Hau, tidak bisa tidak aku mesti nikah dia. Demikian dia pikir. Biarlah Bun Kim ketahui, terhadapnya aku akan sengaja bangga-banggakan diri titik. Tanda petik. Tiong Hau lihat orang tidak senang, dia lalu sengaja ojok anak muda ini. Tapi Bopek bukannya orang bodoh, dia mengerti bahwa dengan ajak dia pergi ke kilok, si sobat miscaja kandung maksud tidak baik. Tapi, rupanya, Tiong Hau sedikitnya ingin dia kena dijatuhkan oleh keluarga Jie ayah dan anak, agar dia mendapat malu. Aku tidak khawatir, aku nanti kasih lihat pada Tiong Hau, siapa aku ini demikian dia pikir pula. Di waktu tengah hari, mereka mampir di tengah jalan akan cari rumah makan, sehabis bersantap dialanjutkan perjalanan, kira jam 4 lohor mereka sudah sampai di kilok. Bopek usulkan ambil hotel, tetapi Tiong Hau ajak dia pergi ke Taitek HOO, akan menumpang di toko beras itu, di mana dia kenal baik kuasa toko sampai Kuli dan Bujang. Demikian, waktu mereka sampai Eloo Cie, si kuasa toko, dengan cepat menghampiri mereka, sebab dia ini heran lihat orang sudah datang pula, sedang perginya baru 2 hari. Apa tau keh muda kami sudah sembuh Eloo Cie tanya? Belum, malah tambah bengkak Tiong Hau jawab, dengan sengaja. Dia lantas ajak kawannya masuk ke dalam, buat merebahkan diri di kamar, akan sedot asap muluk, hingga asap itu jadi naik bergulung-gulung. Ini Li Bopek, yang tau keh muda sering sebut, Tiong Hau kemudian kata seraya tunjuk sobatnya. Sobatku ini datang kemari buat urusan jodohnya. Tanda petik. Siapakah pihak perempuan? Eloo Cie tanya. Iyalah gadisnya Gialo Piau tau, Tiong Hau jawab secara terus terang. Mukanya Li Bopek, menyadi merah, serunya jangan kau dengarkan dia, Tiong Hau, dia sedang ngaco dia kata. Sama sekali tidak ada urusan. Aku datang kemari melulu buat pesiar. Kendati Bopek sudah menyangkal, orang Tiong Hau itu tidak percaya, lebih percaya Li Yong Hau, dia awasi muka orang dengan romen heran. Nona Jie itu pintar dan elok, dia bilang. Keluarga Jie asal Tiawusu, tetapi dia putih bersih dan terhormat, jikalau Li Xiaoya ikat persanakan pada keluarga itu, tidaklah Xiaoya akan terhina. Mendengar orang kata demikian, Bopek menyangkal makin keras. Tiong Hau, yang terus melepus tidak kata apa, dia melainkan tersenyum dan tertawa. Kemudian barulah Cie Ciyang Kui, si tuan kuasa, undurkan diri. Bisa jadi Tiong Hau tidak cuma omong melulu, Bopek layangkan pikirannya. Keihatannya si tuan kuasa benar, dialah Nona Jie pintar dan elok, orangnya putih bersih. Aku sendiri bukannya dari keluarga bangsawan, berendeng sama dia, aku setimpal. Tanda petik. Oleh karena memikir begini, anak muda kita jadi berkeinginan keras akan segera ketemu si Nona, guna mendapatkan bukti. Tad kala itu Tiong Hau sudah berhenti menghisap, dia panggil pegawai toko beras, seorang si Ho yang dipanggil Lohu Okiye. Dia ini sana jauh dari tuan toko orangnya cerdik dan paling suka keliharan, maka segala kejadian di luaran, kebanyakan dia ketahui. Begitulah hal lelakon majikan mudanya dengan si Nona Cie Cie tidak bisa diumpatkan darinya. Dua hari aku telah berlalu dari sini bagaimana dengan keluarga Cie, apa tidak ada kabar baru Tiong Hau tanya pegawai itu, dia bicara sembari tertawa. Orang dari keluarga terhormat, mana bisa jadi bisa terbit onar, Ho Ho Okiye sahuti. Tiong Hau tertawa, lantas dia tunjuk bobek. Ini Li Xiaoya datang kemari buat tengok si Nona Cie Cie, dia kata. Inilah mudah, pegawai itu jawab dengan lantas. Besok ada keramaian di gereja Tiang Cun Cie di pintu kota timur, aku percaya Nona Cie bersama ayah dan ibunya akan pergi ke sana, akan bersujud. Kalau Li Xiaoya pergi duluan dan menantikan di depan bio, dia tentu akan dapat dilihat, bobek tertawa melihat rumen orang yang lucu itu. Itulah mudah, dia bilang, besok atau lusa pun boleh mendadak Tiong Hau berbangkit. Aku tidak percaya yang hatimu tidak ingin lekas di Akata, buat menggoda sobatnya. Ho Ho Okiye sudah lantas undurkan diri. Oleh karena sudah mendekati sore, Tiong Hau tidak bisa ajak sobatnya pergi kemana, mereka bersihkan tubuh dan dandan, lantas mereka duduk bersantap, akan kemudian naik atas pembaringan dan tidur. Malam itu Li Bo Pek tidak bisa tidur nyenyak. Esoknya, di waktu fajar, dia sudah mendusin, terus bangun akan mandi dan salin pakaian. Dia sengaja pakai baju biru dan sepatu biru. Memandang sobatnya itu, Tiong Hau berpikir, sobat ini benar cakep dan romannya keren. Dibandingkan dengan Nima Bun Kim, dia jauh lebih menang, dia berpikir. Kalau si nona Jie lihat anak muda ini, bisa jadi dia penuju dan lantas jatuh cinta. Sungguh sobatku ini beruntung andai kata dia bisa genggam bunga mawar itu dalam tangannya. Tanda petik. Oleh karena memikir demikian, diam Tiong Hau pun cemburuhan. Lantaran ini, dia lantas sengaja pakai baju sutera, pakai angkin dan kaca mata, begitu pun kantong uang dia. Tidak lupai, hingga dia nampaknya aksi sekali. Dia tidak mau kalah. Tidak lama telah datang waktunya dahar, Tiong Hau dan sobatnya diundang bersantap. Tapi pemuda gila basa ini sibuk sendirinya, lebih dulu dia minta seorang pegawai pergi ke rumahnya Jie Piaw Su, akan tengok keluarga itu sudah berangkat atau belum. Dia belum selesai dahar, atau pegawai itu sudah kembali, air mukanya tersungging dengan senyuman. Li Xiaoya benar berjodoh dengan si nona si Jie berkata pegawai ini sambil tertawa. Barusan waktu aku baru saja sampai digang di rumahnya keluarga Jie itu, di depan rumah sudah menunggu sebuah kereta besar, rupanya orang tua itu hendak ajak istri dan gadisnya pergi pesiar ke Biu. Komat Tiong Hau jadi sangat bersemangat. Hayo dahar lekasan, mari kita lantas berangkat di ada sak bau pet. Kalau orang sampai duluan di Biu dan telah bercampuran dengan orang banyak, sukar untuk cari mereka. Titik juga bau pet ingin lekas dapat lihat si nona yang begitu disohorkan, dia lalu dahar dengan cepat, maka sebentar kemudian mereka sudah cuci tangan dan muka. Komah bawalah pedangmu, sobat, Tiong Hau kata pada sobatnya. Sesampainya di depan toko, Tiong Hau kata pada sobatnya. Lebih baik kita melongok dulu ke rumah mereka, buat lihat mereka sudah berangkat atau belum. Bu Wopek menggut dan mengikuti di belakang. Selagi menuju ke gang di mana ada rumahnya Jie Piawusu, Bu Wopek dan sobatnya dapat kenyataan kielok ramai luar biasa. Banyak orang umumnya mau pergi ke Tiong Cun Sie untuk bayar kaul, minta berkah dan pesiar. Terutama buat anak muda, pesiar ke tempat keramaian paling mengembirakan. Suara roda-roda kereta ramai sekali. Sebentar kemudian kedua anak muda sudah sampai di mulut gang yang dituju. Itu rumahnya Jie Lo Piawusu, kata Tiong Hau sambil tunjuk rumah dengan pintu hitam di sebelah utara jalanan. Tetapi, eh, mana keretanya dia menjadi sibuk sekali. Hayo, hayo kita menyusul. Sin Onat tentu sudah berangkat. Titik. Tidak tempo lagi, Tiong Hau ajak sobatnya lekas berlalu dari gang, begitu sampai di jalan besar dan lihat sebuah kereta kosong, mereka lantas naik atas kereta itu. Ketiyang Cun Sie di Tongkuan kata Tiong Hau pada kusir. Keretanya Tiong Hau dan Bu Wopek pun berjalan di antara kereta lain, di sepanjang jalan seorang sisik terus celingukan, lakunya seperti alap saja, matanya mengawasi nyonya muda, Nona Manis. Buat ini dia punya alasan, katanya dia hendak cari Elo Piaw dan anak istrinya. Kemudian dia nampaknya lesu juga, lantaran sampai begitu jauh dia belum pernah tengok tampang mukanya Nona Siulian. Apa dia tidak jadi pergi ke gereja? Akhirnya dia menduga. Bu Wopek juga memandang ke kiri dan ke kanan, dia lihat Nona, tetapi tidak ada satu yang menarik perhatiannya, hingga akhirnya dia kata dalam hatinya. Kalau Jie Siulian yang disohorkan elok sama saja dengan mereka ini, kendati silatnya tinggi, tidak nanti aku mau adu kepandayan sama dia, hari ini juga aku akan segera pulang ke Lamkyong. Dari atas keretanya, sedikit jauh di depannya, sekarang Bu Wopek bisa lihat terpancarnya dua tiang bendera yang dicat merah, di atasnya dikibarkan selembar bendera kuning Heng Uye Kie dengan ada tulisan empat huruf bangkau Tiang Chun, bendera itu menyatakan bahwa orang sudah sampai di gereja Tiang Chun Sye. Dua anak muda ini lompat turun dari kereta mereka, baru saja mereka hendak turun mendesak di antara orang banyak tiba dari samping ada yang memanggil mereka. Sok Syaoya katanya. Siapa ya pikir Tiang Hau, yang lantas menoleh kejurusan dari mana suara panggilan datang? Dari antara orang banyak lantas muncul seorang, tangan siapa segera digapakan pada mereka. Setelah dia sudah kenali orang itu, Tiang Hau Girang bukan main, sebab orang itu adalah Ho Ho O'Kie si cerdik. Eh, kau sampai duluan di Ategor. Aku telah dapat lihat Nona Jie dia kata, dengan tidak perdulikan pertanyaan orang, dia bersama ibunya serta seorang kurus yang bermuka kuning. Tanda petik. Di mana dia Tiang Hau tanya. Dia baru saja masuk, sahut Ho Ho O'Kie, sambil berpaling ke dalam bio. Tiang Hau segera teriak ki Bowe Pek. Marilah dia kata, seraja jalan di muka, Ho Ho O'Kie di belakangnya, dan Bowe Pek, paling belakang. Tidak lama mereka sudah sampai di Toa Tian, yang pun penuh dengan orang, suaranya gemuruh, sedang asap hiu mengulek memenuhi ruangan. Li Bowe Pek tidak bisa lihat di bimau itu di puja patung apa, bersama Tiong Hau, dia celingukan, ke barat dan ke timur. Ho Ho O'Kie juga bantu mencari, sampai dia tarik tangan bajunya Tiong Hau. Lihat, apa itu bukan hanya berseru pegawai ini akhirnya. Tiong Hau segera menoleh, Bowe Pek turut dia. Tangannya Ho O'Kie menunjuk pada seorang lelaki kurus dan muka kuning, usianya baru 40 lebih, pakaiannya baru, bajunya pendek, orang ini sedang berdesakan di antara orang banyak. Li Bowe Pek telah dapat lihat orang yang dimaksudkan, dia tercengang. Dia telah tampak seorang nona, yang sekalipun di dalam impian, dia belum pernah lihat. Dia mesti mengawasi dengan bingung, seperti dua kawannya. Si nona Jie, yang tidak ketahui sikapnya tiga orang itu, terus pimpin ibunya buat diajak keluar, maka kemudian, Tiong Hau juga ajak dua kawannya pergi keluar, akan mengikuti, di sepanjang jalan mereka terus mengawasi, sambil lur leher dan kaki berjingkat, supaya mereka tetap dapat lihat si nona, kendati cuma belakangnya, kuncirnya saja. Tiang Cun Siye bikin perayaan, Jie Lo Tai Tai, yang percaya Hut Kau, sudah lantas ajak gadisnya pergi bersujud. Jie Lo Tai Tai Tau tidak ikut, untuk iringi istri dan anaknya di akhirim Teh Eli Kui Cui Sem, si hantu bumi. Si Ulian bergembira, berjejalnya orang banyak tidak menjadi halangan baginya, dia hanya jemuk kalau ketemu atau menyaksikan tingkah lakunya beberapa pemuda hidung kapur, yang bawa aksi menengil, yang menjemukan di pemandangan matanya ia pun tidak senang, kalau ada orang awasi dia matian, dia tidak bangga akan kecantikannya, dia hanya anggap perbuatan orang itu tidak pantas. Karena dia bermata jeli dia lantas dapat lihat sikapnya Tiong Hau dan Bo Peck, yang mencurigakan. Dua anak muda itu terus menguntit sampai di luar gereja, di mana si Nona dan ibunya telah hampirkan krepta mereka. Pakaian sutra yang indah mentreng dari Tiong Hau dan pedangnya Bo Peck, adalah dua hal yang menarik perhatiannya Nona ini. Lah bertubuh kekar dan membawa pedang, dia mestinya mengerti silat, demikian Si Ulian pikir tentang Bo Peck. Dia selalu ikuti kita, apakah dia musuh hayah atau konco dari musuh hayah? Oleh karena curiga, duduk di keretanya, Si Ulian pasang metu di betulan jendela kereta, akan awasi dua orang itu. Dengan jalan kaki, Tiong Hau dan Bo Peck terus mengintil, metu mereka tetap ditujukan kereta. Mereka tidak tahu, atau berpura tidak tahu, yang si Nona perhatikan sepak terjang mereka. Tidak salah lagi, mereka mesti musuh hayah, akhirnya Si Ulian pikir. Mereka tentu kuntit aku buat ketahui aku pergi kemana. Nona Jia tidak takut, sebaliknya dia jadi gembira. Dia sudah pikir, kalau dugaannya tidak keliru dan mereka itu turun tangan, dia nanti tempur mereka, agar mereka mengerti sedang berhadapan siapa. Juga T. Eli Kui telah bercuriga, apabila dia telah dapat saksikan tingkah orang. Dua orang telur busuk ini, kembali jatuh hati pada Nona Kupikir dia. Mereka tentunya tidak ketahui mereka sayang jiwanya atau tidak. Kendati demikian Cui Sem perintah si tukang kereta untuk larikan kudanya. Maka sebentar saja, roda kereta lantas menggelinding cepat, akan kemudian mulai masuk pintu kota. Tiong Hau dan Bopek bertindak dengan cepat, akan ikuti terus keretanya keluarga Jie, hingga mereka tinggalkan Ho Ho Okie. Tetapi setelah kereta dilarikan cepat, mereka sendiri pun ketinggalan, sedang Bopek tidak niat lari sekuatnya akan mengikuti terus. Dia lantas merandek. Rupanya mereka sudah engah dia kata sambil tertawa. Biarlah mereka pulang duluan, Tiong Hau bilang. Kita toh ketahui rumahnya. Sesampainya di pintu kota, dua orang ini lalu menyewa kereta. Tukang kereta diperintah menuju ke gang dalam mana keluarga Jie tinggal, begitu sampai mereka lompat turun, setelah membayar ruang sewa mereka bertindak masuk ke dalam gang. Pintu rumah keluarga Jie ditutup, rupanya dikunci rapat. Mereka berhenti di depan rumah itu, berdiri mengawasi. Sute, kata Tiong Hau akhirnya sambil berbisik. Kau telah saksikan si Nona, pintunya sekarang dikunci, maka terserah pada keberanianmu. Apa kau berani ketuk pintu, buat ketemu si Nona akan tantang dia Piebu? Kalau kau menang, dalam sekejap saja kau akan bertunangan dengan dia Oh, bagaimana mengembirakan. Bowe Pek merasa seperti semangatnya sudah terbetot oleh si Nona si Jie. Dia mengerti anjurannya Tiong Hau, mengetuk pintu dan majukan tantangan adalah perbuatan lancang. Dengan begitu, sobat ini harap sangat dia nanti terguling di tangan Nona itu. Kendati demikian, dia seperti lupai bahaya. Dia tidak kata apa, tetapi dia bertindak di tangga, akan terus saja mengetuk pintu. Menampak sobatnya benar ketuk pintu air mukanya Tiong Hau berubah, buru dia mundur dua tindak. Dia terus awasi sobat itu. Li Bowe Pek mesti ulangkan ketokannya sampai beberapa kali, barulah daun pintu dibuka oleh seorang usdia 30 tahun lebih, tubuhnya tinggi dan besar, mukanya hitam, kuncirnya dililit di kepala. Orang itu pakai pakaian sepan, sepatunya sepatu Jiao Tehwe, sepatu harimau menyakar tanah, dengan romen bengis dia awasi tamunya, yang dia tegor dengan kaku, kau cari siapa? Bowe Pek bisa lihat romen bengis dan sifat asaran orang itu. Aku cari Nona Jiao buat Piebu, aku tidak boleh tarik urat dengan orang ini, dia pikir. Lalu dengan manis dia menjawab, aku datang buat kunjungi Jiao Lo Piau Tau. Tanda petik. Sebelum si muka hitam menyahut, di pintu muncul orang lagi, ialah si kurus muka kuning dia terus saja bisiki si muka hitam itu, hingga dia ini kelihatannya gusar. Ambilah goloku dia menitah. Kendati demikian, dia maju melewati pintu, tangannya dia ulur, rupanya dia hendak jambak tamunya. Bowe Pek mundur sampai dia turun dari tangga. Kau sebenarnya mau apa sih hitam menegor? Dari gereja Tiang Chun Sie di Tongkuan, kau telah menguntit sampai di sini. Aku kasih tahu kau, baiklah kau buka matamu sedikit lebar. Jikalau kau memikir buat membunuh mati Jiao Lo Piau Tau, kau mesti lebih dulu cari tahu aku ngergo Jiao Weng San Cheng Li, boleh dibuat permainan atau tidak ucapan ini segera disusul oleh sambaran kepalan. Li Bowe Pek tolong dirinya dengan tolak mundur kepalan orang itu. Tadkala itu Cui Sam sudah kembali dengan goloknya San Cheng Li, si orang Shisan lekas menyambuti, sambil maju, dia terus menyerar lagi. Terpaksa Li Bowe Pek cabut pedangnya akan menangkis, akan layani penyerang yang asaran itu. Mereka telah bertempur baru empat jurus, atau Nona Jie telah muncul, pakaiannya ringkas, kepalanya dibungkus, tangannya memegang siang tu, sepasang pedang. Santo aku, silahkan minggir, kasih aku yang layani dia berseru si Nona, suaranya nyaring tetapi halus. Bowe Pek lihat si Nona keluar, dia lekas lompat minggir. Tahan dulu, tahan dia berkata. Aku datang bukan dengan maksud jahat, aku dengar Nona ini bugainya tinggi, aku ingin piye bu dengan dia. Kalau nanti kita sudah bertempur, tidak peduli siapa yang menang atau kalah, aku akan lantas berlalu lagi, aku tidak akan lama di sini. Telur busuk sin Cengli membentak. Ada alasan apa maka sumuaiku mesti piye bu dengan kau dia maju pula, dia geraki goloknya dan menyerang. Jiasyulian pun maju dengan tidak kata apa, kendatisan Cengli teriaki supaya dia mundur, dia tidak mau meladeni, dia menyerang terus, sampai akhirnya si to aku mengantapnya. Tapi to aku ini pun terpaksa maju terus. Dengan sebelah tangan Bowe Pek tangkis tiga golok dari dua musuhnya, lantaran dia lihat dia dikepung, dia lantas lompat mundur, di situ dia lemparkan sarung pedangnya yang dia lolosi dari pinggangnya, dan dia singsatkan pakaiannya, hingga dia jadi bergerak dengan leluasa. Kemudian dia baru merangsak lagi. Sembari berkelahi, dia perhatikan gerakan golok si Nona. Dengan cepat sepuluh jurus telah lewat, lantas San Cengli berhenti menyerang, dengan napas tersengal dia berdiri di pinggir sambil mengawasi. Meski begitu, dia masih teriak kisi Nona akan mudur, akan dia yang terus melayani musuh. Si Ulian tidak perdulikan kawan itu, dia sendiri terlalu repot melayani Bowe Pek, pedang siapa bergerak laksana seekor ular perak, yang sambar dia dari segala jurusan yang menikam secara hebat. Kecuali repot telapakan tangannya. Juga sudah mulai gemetar, karena seringnya senyata mereka beradu dan setiap kali beradu, tangannya kesemutan karena hebatnya benturan. Pedangnya tamu tidak dikenal itu bergerak makin seru, tubuhnya enteng dan gesit. Sekali, tetapi sekalipun demikian, dia bertempur sambil unjuk muka tersungging senyuman, menunjukkan sikap yang manis, sedikit juga dia tidak tertampak bersungguh atau sengit. Dan apa yang luar biasa, kendati serangan selalu hebat, tidak ada satu yang diteruskan buat melukai dengan sungguh-sungguh. Nyata anak muda itu khawatir pedangnya nanti minta korban. Segera Si Ulian jadi sibuk berbareng malu dan heran. Percuma dia mencari jalan akan balas rangsak musuh, kesudahannya adalah dia terus kena didesak. Cui Sem menonton dari sebelah dalam pintu, hatinya berdebaran, dia kualir yang nonanya nanti kena dipecundangi. San Cheng Li kemudian maju pula akan membantu si nona kepunglawan yang tangguh itu. Penonton lain yang hatinya paling tertarik adalah Se Tiong Ho, yang menyaksikan dari tempat jauh. Dekat sama dia ada beberapa orang lain yang kebetulan lewat di situ dan berhenti akan menonton, kapan mereka lihat ada orang sedang adu kepandayan. Di antara mereka ini, tidak ada satu yang kelihatan mau memisahkan. Adalah saat itu Jieh Yong Wan muncul di mulut gang, tangannya menenteng kurungan burung, dalam mana ada seekor burung gelatik. Saat Tiong Hau sudah lantas dapat lihat orang tua itu, tidak tempo lagi, dia lari menyingkir beberapa orang yang lihat jago tua itu lalu menghampirinya. Lihat, Jieh Lo Siok, kata mereka, lihat, si nona sedang bertempur. Hang Wan kaget, dia lantas lari ke gang maka dari situ, dia lantas menyaksikan pertempuran antara gadisnya dan seorang yang tidak dikenal, dengan muridnya berada di pihak anaknya. Itu, sambil berlari, dia pasang mata. Dia bermata tajam, begitu lihat, gerakan tangan orang, dia lantas mengerti bahwa anak muda itu muridnya guru yang pandai. Ia pun lihat yang anaknya sudah keteter, bahwa San Cheng Li sudah tidak punya guna. Tapi dia pun mengerti, bahwa orang tidak bermaksud jahat, karena itu. Dia tidak terkejut seperti semula. Tahan dia berteriak, setelah datang dekat. Tahan. Li Bo Pek, tidak lantas hentikan gerakan pedangnya, ujung pedangnya sementara itu telah kena sontek jatuh saput tangan orang yang dipakai mengikat kepala. Siulian lihat ayahnya, dia lari menghampirkan orang tua itu. Ayah, orang itu menghina kita. Tanda petik. Napas San Cheng Li sudah sangat memburu, kendati demikian, dia masih tidak mau undurkan diri, dia paksa hendak rangsak pihak lawan. Hiong Wan serahkan kurungan burungnya pada anaknya, golok siapa sebaliknya dia ambil. Dia maju menghampirkan, kemudian sambil berlompat, dia menjelak, akan tahan senjata kedua pihak. Tahan dia berteriak pula. Aku Jih Yong Wan. Marilah bicara jangan bertempur terus Li Bo Pe lompat mundur beberapa tindak. Suhu, orang ini kurang ajar kata San Cheng Li, dengan napas masih memburu. Mari kita hajar dia, supaya dia kenal kelihayan kita. Tanda petik. Kelihayan kita jago tua itu ulangkan dengan bersenyum tawar. Kelihayan. Apa kita punya? Sudah sekian lama kita berdiam di rumah saja, guna lewatkan penghidupan tenteram, tidak urung masih saja tidak putusnya datang orang yang ganggu kita, yang menghina kita. Tanda petik. Lantas jago tua ini ulapkan tangan pada gadisnya, buat kasih tanda supaya anak itu pergi pulang, sedang San Cheng Li dia. Minta supaya jangan bicara lebih jauh. Sesudah itu, dia hadapi Li Bo Pe. Melihat romanmu, Tuan, kendati kau pandai silat, kau mestinya bukan orang dari kalangan sungai Telaga, dia berkata. Kita tidak kenal satu pada lain, di antara kita tidak ada permusuhan, kenapa kau satroni rumah kita dengan bawa senjata, kenapa kau coba perhinakan anak perempuan dan muridku? Tia Chietao bicara dengan hormat, tetapi perkataannya tajam. Maka itu, ditanya demikian rupa, Bu Pe menjadi bermuka merah, bahna jengah. Lekas dia jumput sarung pedangnya, masukkan pedang ke dalam sarungnya dan mencantelkan di pinggangnya. Dia pun lekas-lekas rapikan pakaiannya. Maafkan aku, Lo Chiam Pue, dia kata seraya unjuk hormatnya, harap Lo Chiam Pue tidak menyadih gusar oleh karena perbuatanku ini yang sembrono. Tapi baiklah Lo Chiam Pue tidak keliru mengerti, aku sebenarnya tidak kandung maksud jahat, kami bertempur sebab aku tidak dikasih tempo buat bicara. Aku li bo pek dari Lam Kiong, aku muridnya kedua Suhu Keng Lem H.O.O. dan Kie Kong Kiat. Dia lau tiau terperanyat apabila dia dengar nama dua hiap kek tua itu, hingga dia awasi anak muda itu dengan mendelong. Kiranya kau muridnya kedua lo hiap kek itu dia menegasi. Kie Kong Kiat Sobat Kekalku, ketika dia tinggal di Lam Kiong, dia sering kunjungi aku. Kami seperti saudara benar. Keng Lem H.O. aku tidak kenal, aku belum pernah ketemu dia, akan tetapi namanya yang besar aku sudah lama dengar, aku memang kagumi dia. Anak muda, kau adalah lo hiantit dari aku. Setelah kata begitu, jago tua ini tertawa, dia maju akan pegang tangan orang. Mari hiantit, silahkan masuk, kita boleh bicara di dalam rumahku dia mengundang. Bo pek terima baik undangan itu dia ikut masuk. Tapi sekarang dia tambah jengah, karena dia dengar cuan rumah bilang, guru Sik Yek adalah sobat kekal dari cuan rumah ini. Hiong Wan undang tamunya ke kamar barat, yang berada di bagian luar dari rumah besar. Dia perintah Cui Sem ambil teh dan tamu ini dia ajar kenal pada San Cheng Li, siapa telah ikuti gurunya itu dengan hati tidak tenteram karena dia tidak sangka bahwa di antara gurunya dan si tamu sedikitnya ada hubungan tidak langsung. Bo pek, berlaku hormat. Pada Cheng Li dia haturkan maaf. Sejak aku tutup perusahaan Piau, selama ini sudah berjalan enam atau tujuh tahun, aku selalu berdiam di rumah. Cuan rumah kemudian berkata menerangkan keadaannya sendiri. Sejak itu, aku tidak punya hubungan lagi dengan sobatku dari kalangan sungai Telaga. Gurumu, Kiekong Kiat, tinggal dekat dari sini, dia suka kunjungi aku, sebaliknya aku tak pernah balas mengunjunginya. Adalah setelah lama juga, baru aku dengar yang sobatku itu telah meninggal dunia. Sekarang ini usiaku sudah tua, tentang anak muda, aku tidak ketahui, dengar nama mereka pun tidak. Ini, Hyantit, terbukti dengankah sendiri, aku tidak kenal kau kendati kau muridnya sobat kekalku. Coba kau tidak perkenalkan diri, pasti aku terus tidak ketahui, yang di mana hidupnya, gurumu telah terimakah sebagai muridnya. Kau murid yang baik. Kau telah undurkan diri, loo ciam poe, tidak aheran apabila kau tidak kenal aku kata Li Bo Pek, yang lebih jauh lalu tuturkan hal-lihwalnya sendiri. Ada urusan apa maka kau dalam kemari, Hyantit kemudian tuan rumah tanya. Ditanya begitu, Bong Pe Kekmekmek. Tadinya dia tidak mau mengasih tahu hal yang sebenarnya, tapi mengingat tuan rumah adalah sobat gurunya, sedang wayahnya si Nona telah menarik sangat hatinya, dia anggap baik dia berlaku terus terang. Maka mesti dengan kurang lancar, dia menyaut. Maksudku yang pertama adalah buat kunjungi loo ciam poe, nama loo ciam poe telah lama bikin aku kagum, sedang loo ciam poe adalah sobat baik dari guruku. Sebab lain lagi, adalah aku telah dengar loo ciam poe punya putri, yang budinya tinggi, tentang siapa katanya loo ciam poe pernah omong, kalau ada anak muda yang belum menikah, yang berani lawan piebu dengan putri itu dan bisa menangkan si putri, si anak muda boleh lantas lemuar putrimu itu. Begitulah dengan lancang aku telah datang kemari dan lawan piebu putri loo ciam poe. Boopek, klikat, kendati demikian, dari sakunya tarik keluar sapu tangan sulam pembungkus kepala siulian, yang tadi dia sontek terlepas dari kepalanya si Nona selagi mereka bertempur. Dia letakkan sapu tangan itu di atas meja, selaku bukti dari kemenangannya sapu tangan itu agaknya seperti siu kiyu saja. Melihat sapu tangan itu, Jihong Wan mendongkol, tetapi kemudian, dia tertawa berkah-kakan. Komalohian tit, kau telah dipermainkan orang kata dia dengan tiba. Sama sekali aku tidak pernah lepas kata demikian. Boopek terperanjat, tapi dia masih belum mau mengerti. Ketika dia hendak buka mulutnya, cuan rumah dului dia. Anakku, siulian, sedari masih kecil, sudah ditunangkan, berkata cuan rumah ini, tunangannya adalah putra yang kedua dari Beng Eloopiau tau dari Soan Hoshu. Tahun ini anakku masuk umur 17, lain tahun aku menghantarkan dia ke Soan Hoa guna langsungkan pernikahannya. Bagaimana, anak yang sudah bertunangan aku mesti janjikan lagi pernikahan dengan orang lain, dengan perjanjian piyabudulu? Aku percaya, dalam hal ini kau sudah jadi korban dari kawan sepantarmu, yang telah permainkan kau. Kau percaya obrolan kawanmu, kau telah datang kemari mencari aku. Tapi aku tidak gusar, loohian tit, aku pun harap kau tidak kecil hati. Aku girang bisa ketemu kau, loohian tit, dengan begini aku jadi dapat tahu, yang sobatku amarhum. Sudah dapatkan kau, murid yang berharga. Selanjutnya tidak ada halangan, kau sering datang padaku di sini. Aku nanti lihat nona yang sembabat untuk kau. Tapi Bopek Melongo setelah mendengar keterangan cuan rumah, dia seperti orang yang diguyur air dingin, pengharapannya seperti telah terbang dengan mendadak. Hal ini dengan sebenarnya bikin dia hilang harapan. Maka akhirnya, dia menghela nafas. Cukup, lau siok, baik kau tidak omong lebih jauh, aku malu titik. Kata dia. Dia lalu berbangkit sambil gedrukan kaki, aku sungguh lancang. Aku bersyukur yang lau siok telah tidak gusari aku. Sebenarnya, selanjutnya aku tidak ada muka akan datang ketemui lau siok pula. Bopek angkat tangan memberi hormat, lantas dia bertindak keluar. Juga Jih Yong Wan turut merasa tidak enak hati, karena dia mengerti kejengkelan orang. Dia lekas berbangkit, buat menahan anak muda itu. Silahkan duduk dulu, Hiantit. Mari kita bicara lebih jauh. Dia berkata tentang kejadian ini. Baiklah kita pandang seperti tidak terjadi. Baiklah kita jangan ingat lebih lama pula. Tanda petik. Bopek geleng kepala. Tidak, aku ingin berlalu sekarang, dia menyahut, dengan mas Gul. Dia lalu menjura pada tuan rumah, lantas dia berlalu. Hiong Wan hantar anak muda itu sampai di luar. Kalau sebentar kau sampai di rumah dan ketemu sobatmu, harap kau jangan bikin ribut dengan dia itu, dia pesan. Memang sudah biasanya anak muda suka gaukun satu sama lain, secara melewati batas, kembali li Bopek geleng kepala. Aku tidak akan sesalkan sobatku, dia bilang, aku hanya sesalkan diriku, yang terlalu semeronol. Tanda petik. Sekarang mereka sampai di pintu luar, Bopek, permisi berlalu. Tindakannya lesu, semangatnya telah runtuh, agaknya dia sama dengan anak sekolahan yang tidak lulus dari ujian. Baru saja dia muncul di gang, se-tiong hau sudah papaki dia. Bagaimana, apa kabar girang telah didapatkan sobat-sobat jail ini menanya? Tapi li Bopek pandang sobat itu dengan senyuman ewah, tampang mukanya merah. Kau benar pandai menipu orang di Akata dengan mendongkol, kau telah bikin aku lakukan suatu perbuatan semirono dan lancang. Setelah kata begitu, dia jalan terus. Tiong hau tidak puas, tetapi dia tidak kata apa, dia ikuti sobat itu, pulang ke toko taitek hau. Sesampainya di kamarnya, Bopek loloskan pedangnya dan letakkan senjata itu di atas meja. Dia lalu menarik napas panjang dan pendek, dia jatuhkan diri di kursi, di mana dia duduk menyender dengan lesula menyesal bukan main. Tiong hau rebahkan diri di tanah, buat terus sedot pipanya. Sute, bagaimana kau bilang bahwa aku telah tipu kau? Dia tanya sembari ngelepus. Mustahil nona jek kurang cantik, bugainya tidak sempurna. Apakah dia tidak setimpal dengan kau? Jawaban itu tidak sedap didengarnya oleh Bopek. Bagaimana kau tidak tipu aku? Coba jawab kapan Jie Piaw Su pernah keluarkan omongan, bahwa dia suruh anaknya Pia Bu buat cari pasangan untuk si anak sendiri? Mendengar demikian, Tiong hau tertawa berkahkakan. Jikalau aku tidak kata demikian, belum tentu kau suka datang kemari. Dia jawab tapi, tidak peduli Jie Piaw Su pernah mengucap demikian atau tidak. Kau sekarang sudah Pia Bu dengan nona si Jie itu. Potonganmu, romanmu, bugamu, semua dapat dilihat oleh Jie Piaw Su, kalau kau buka mulut meminang puterinya itu, mustahil dia nanti tampik kau. Kau tidak ketahui Bopek, bilang, sambil bersenyum dingin. Jie Elo Piaw Su sebenarnya sobat kekal dari suhu semasa hidupnya suhu, sedang puterinya itu sedari si yang telah ditunangkan pada putera kedua dari Beng Elok Piaw Tau dari Soan Hoa. Tahun depan si nona akan diantar ke rumah pihak Beng itu. Tiong hau tampaknya putus harapan juga, apabila dia dengar keterangan itu. Si bocah si Beng sungguh beruntung. Akhirnya dia mengeluh. Siapa tahu, bahwa Jie Piaw Su sudah jodohkan mustikanya yang berharga itu? Sudah, anggap saja kita yang kurang hoki ye. Kau masih mujur, su tu ye, kau bisa tanding isi nona sekian lama dan kau bisa sontek bungkusan kepalanya, tidak seperti ni maupun kim, selain tidak memperoleh suatu apa, kecuali hidungnya matang biru, pipinya bengkak. Dia itu barulah sial dangkalan. Tiong hau ketawa, lantas dia sedot pula pipanya berulang. Bopek tidak mau adu mulut dengan suheng yang punya lidah tajam itu, dia duduk bercokol dengan pikirannya melayang pada Jie Siulian, Sinona cantik manis dan gagah. Dia mesti akui, siang toh dari Sinona lihai, orang sembelarangan sukar bisa menandingi. Apabila aku bisa dapati istri seperti dia itu, sekalipun melarat, aku puas. Tanda petik. Anak muda ini melamun. Sekarang aku berusia 20 tahun, aku telah cari Nona elok dan gagah, sebegitu jauh aku belum berhasil, sekarang aku dapat lihat si Nona Jie, siapa tahu dia sudah tidak merdeka. Nona Jie adalah tunangan. Si orang Shibeng, sekarang aku tidak boleh harap lagi padanya, itu titik adalah perbuatan sangat tidak pantas. Sekarang terbukti, buat aku makin sukar cari pasangan seperti yang aku citakan. Dimana di kolong langit itu aku bisa cari Nona seperti Nona Jie ini? Mas Gul dan menjesal telah mengaduk jadi satu dalam hatinya Bopek, dia berbangkit dan mondar-mandir, hingga dia jadi serba salah. Marilah kita pulang, sekarang juga dia lalu desak Tiong Hau. Tapi si orang Shisak malas lakukan perjalanan dengan segera karena dia masih ketagihan. Kenapa terburu dia gunakan alasan, di rumah toh tidak ada pekerjaan apa juga? Kalau kau tidak mau pulang, aku nanti pulang sendiri kata Bopek, seraya berbangkit. Aku bisa sewa kereta, aku tidak betah berdiam lebih lama pula di sini. Tiong Hau tertawa, tertawa terpaksa, karena hatinya tidak senang. Adatmu keras sekali, dia bilang. Mustahil lantaran tidak bisa dapatkan istri, lantas di Kielok ini kita tidak bisa tinggal sedikitnya sehari lagi. Ketika itu, Hohookie bertindak masuk. Dia baru saja tiba, Hohookie, tolong carikan kereta Bopek, kata pada pegawai itu. Sekarang aku mau kembali ke Lam Kiong. Kenapa begitu? Li Xiaoya pegawai itu tanya. Apa tidak baik buat Xiaoya berdiam pula di sini 1-2 hari tapi Bopek tidak bisa dibujuk? Aku ada urusan, aku mau pulang sekarang juga, dia sahuti. Tolong kau pergi ke persuaan kereta, lihat ada kereta buat ke Lam Kiong atau tidak. Pegawai itu tidak menyahuti, dia juga tidak lantas pergi, dia hanya mengawasi Tiong Hau, yang sedang asik dengan pipanya. Tiong Hau masih hendak berdiam di Kielok, dia pun tidak ingin berada bersama lebih lama dengan orang Shili ini, yang dia anggap adatnya keras dan kukoai. Baiklah, pergi kau tolong carikan kereta buat Li Xiaoya, dia kata. Kau mesti cari tukang kereta yang dikenal, jangan nanti Li Xiaoya tidak dihantar pulang ke Lam Kiong, hanya dia pergi ke tempat lain buat menjadi Hoa Oshio sembari. Kata begitu, dia berbangkit dengan cepat dan tambahkan. Apakah kau tidak ketahui, Hoa Oshio Kie Kie? Li Xiaoya bata menikah dengan Nona Jie, dia sekarang lagi tidak senang hati. Tanda seru Bopek mendongkol. Sudah kau tipu aku, sampai aku lakukan perbuatan sembrono, sekarang kau masih gode aku. Dia menegur. Tiong Hau duduk, dia tertawa bergelak-gelak. Tapi Hoa Oshio Kie mengerti selatan dia tidak berani tertawa, lekas berlalu buat mencari kereta. Maka tidak lama berselang dia sudah kembali dengan sebuah kereta sewaan. Li Boopek ambil buntalan dan pedangnya, dia terus bertindak akan naik ke atas kereta. Cie Chiang Kui hantar tamunya sampai di luar. Kalau ada ketika, Xiaoya, aku harap Kasuka sering datang pesiar ke sini di Akata dengan manis. Terima kasih, sahut Bopek, yang kasih hormatnya dari atas kereta. Jalan. Roda kereta lantas bergerak menuju keluar kota, meninggalkan kota Kilok, menuju Lamkyong. Beda daripada waktu perginya, Bopek tidak punya nafsu akan awasi pemandangnya, yang alam di sepanjang jalan. Dia tetap masgul dan tidak keruan rasa. Syukur buat dia, malam itu dia bisa sampai di kampungnya, di depan rumah pamannya. Dia lompat turun dari kereta, bayar ruang sewaannya lantas masuk ke kamarnya yang sunyi. Kau sudah pulang tanya Hang Keng, Seng Paman. Apa kau ketemu dengan sobatmu itu yang pernah jadi tiekan? Tidak, keponakan ini membohong, katanya sudah berangkat ke Pak Hia. Hang Keng menjadi hilang harapan, dia berlalu dengan masgul. Malam itu Bopek tidak bersantap, dia kehilangan nafsunya. Dia pun duduk membaca buku. Dia hanya duduk bingung, mengawasi lampu. Dia berduka bukan main titik. Akhirnya dianai ke atas pembaringannya buat coba tidur. Karena lelah, anak muda ini bisa tidur. Akan tetapi dalam nyenyaknya tidur dia mimpi, dia mimpi sedang tiebu dengan Siulian, kemudian dia ketemu dengan Jiahyong Wan, yang suka serahkan puterinya padanya. Ketika Seng pagi datang, Bopek malas bawa pedangnya ke belakang untuk berlatih sebagaimana kebiasaannya setiap hari. Pohon gandum di depan rumah mengasih pemandangan menarik, bunga toh indah, pohon yang liu di kejauhan. Mengasih pemandangan bagus, tetapi semua itu sebaliknya menambah kemas gulannya anak muda ini, yang sedang rindu, semangatnya seperti sudah hilang. Selang dua hari, Tiong Hau pulang dari Kilok, dia lantas tengoki sobatnya ini, buat ajak dia mengunjungi Nio Bun Kim. Tidak, sahut Bopek, yang menampik sambil goyang kepala. Sobat jahil dan dengki ini mau bicara tentang Siulian. Jangan Bopek menjegah. Menampak sikap orang, Tiong Hau hilang kegembiraannya, maka duduk tidak lama, dia pamitan dan pergi. Sembari bertindak keluar, anak muda ini bersenyum sindir. Di dalam hatinya dia kata, percuma kau pikirkan si Nona tidak bisa jadi Jiahyong man batalkan pertunangan puterinya dengan seorang si Beng. Bopek memang tidak setuju Tiong Hau dan Bun Kim, sekarang terbit urusan ini, yang bikin dia malu dan kecewa, selanjutnya dia makin tidak suka bergaul dengan mereka itu. Seng Tempo tidak pedulikan Li Bopek, dia jalan tetap seperti biasa. Maka sekali, dua bulan sudah lewat. Sekarang dunia berada dipermainkan musim H.E. Bopek jadi tambah malas, kecuali baka buku, setiap hari dia rebah saja di pembaringannya. Pelajaran surat dan silatnya telah dia alpakan betul. Dia juga tidak perhatikan pakaiannya, yang tidak pernah rapi, melainkan senantiasa kucel. Tapi dia tidak ketahui betul, kenapa dia telah berubah jadi begitu rupa. Pada suatu hari Li Hongkeng pergi ke kota, ke rumah bibinya, sepulangnya dia kelihatan gembira sekali. Dia keluarkan sepucuk surat, yang katanya baru diterima dari Pak Hsia, surat itu dia serahkan pada Bopek, buat dia ini boka. Sanak perempuan anak muda ini telah menikah dengan hartawan Shikia di dalam kota, bibi ini punya ipar, yaitu Toa Peh, Kietian Sin namanya, yang bekerja di kota raja, menjadi cusu di dalam Hengpou. Sudah sejak satu tahun yang lalu, Li Hongkeng kirim surat pada cusu itu, buat minta, tolong dicarikan pekerjaan untuk Bopek. Sudah lama berselang, baru sekarang datang balasan, Kietian Sin tulis, minta supaya Bopek berangkat saja ke kota raja. Koma liat, Tio Cek kau adalah seorang baik, kata Hengkeng pada keponakannya itu. Sekarang sudah pasti dia telah dapatkan suatu pekerjaan untuk kau, cuma tidak tahu, pekerjaan itu kau sanggup lakukan atau tidak, maka dia minta kau datang lebih dulu, buat cari tahu tentang kesanggupan kau. Pergilah kau ke kota raja, tentang makan pakaianmu di sana tentu dia yang urus. Kalau kau bisa bekerja di kota raja, itu lebih baik daripada menjadi tiakan di suatu kota di luaran. Kau harus bekerja hati, dan mesti robah adat kau, jangan kau bawa adatmu yang kukuh, adat keras jelek. Bopek suka turut perkataannya paman itu, dia memang niat pergi merantau guna hiburkan diri, sedang dia dengar Pak Hia adalah kota besar dan ramai, yang banyak pemandangannya yang indah. Dia percaya, dengan pergi ke kota raja, matanya akan jadi terbuka. Baiklah, aku nanti pergi, dia jawab. Kau boleh lantas siap, Seng Paman, kata pula dia periksa lakjit dan dapatkan lusa adalah hari baik, kau boleh berangkap lusa. Bopek menurut, dia lalu benahkan buntalannya. Besoknya dia pergi ke kota akan pamitan dari bibinya. Di hari ketiga, pagi dia sudah siap. Li Hangkeng telah beri. Kan dia 50 tel buat tongkos perjalanan. Dia terima uang itu sambil haturkan terima kasih, kemudian dia kasih hormat pada Encek dan Encimnya buat ambil selamat berpisah. Dia berangkat dengan naik sebuah kereta sewaan. Baru saja kereta meninggakan Lam Kiong, menuju ke utara, hatinya Bopek sudah mulai terbuka. Pekerjaan bulan tujuannya yang utama. Citanya adalah merantau, akan melihat dunia yang luas, guna saksikan tempat yang tersohor indah. Dia kandung harapan agar nanti bisa ketemu Nona yang mirip dengan Jiayu Lian, supaya dia bisa menikah dalam kepuasan. Tapi udara sangat panas, duduk di dalam kereta Bopek merasa gerah dan panas, hingga dia rasai kepalanya pusing. Pun duduk terlalu lama dalam kereta mendatangkan rasa pegal dan sakit. Aku harus beli seekor kuda, demikian dia pikir. Pamannya berikan dia 50 tel, dia sendiri punya sisa uang 20 tel lebih, dengan hampir 80 tel di kantong, dia rasa dia kuat beli seekor kuda. Demikian, waktu dia sampai di Kiechiu, Bopek lantas turun dari kereta buat bayar ruang suaannya, kemudian dia pergi ke toko kuda buat beli seekor kuda. Dia pilih seekor kuda bulu putih yang lumayan, harganya 40 tel, sedang untuk pakaian kuda lengkap dengan cambuk, dia mesti bayar 8 tel. Dia mesti bikin kantongnya berkurang isinya sampai separoh lebih, tapi dia merasa puas. Dia lompat naik atas kudanya gunai cambuknya dan kuda itu lantas kabur. Anak muda itu paling gemar menunggang kuda selagi ada di rumah, selama bergaul rapat dengan Nima Bun Kim. Dia sering pinjam kuda sobatnya itu, siapa punya dua ekor. Lantaran ini, dalam hal mengendalikan kuda dia cukup pandai. Karena ini juga, kendati kudanya tidak jempolan, dia bisa bikin kuda itu nampaknya jempolan. Dia sampai lupa, yang uang bekalan dari pamannya dia telah bikin ludes. Oleh karena hawa udara panas, buah-buah pulantas beli tudung rumput besar yang dipanggil tudung, Malian Po. Dengan pakai tudung semacam ini, dengan pakaiannya yang ringkas, dengan pedang tergantung di atas selak kuda, dia benar mirip dengan hiap kek muda dari kalangan sungai Telaga. Dia tinggalkan kota Kiechiu, menuju terus ke utara. Hari itu Bo Pek bisa lalui perjalanan 70 li lebih, dia telah seberangi kali huyang, dia singgah satu malam lantas esoknya pagi dia lanjutkan perjalanannya. Kira jam 10 siang dia telah sampai di daerah Bukiang. Di sini dia kasih kudanya jalan pelahan, sebab hawa udara sangat panas. Di situ kebetulan tidak ada banyak kereta yang mundar-mandir, begitu pun orang yang berlalu lintas. Apa aku mesti lakukan sesampainya di Pak Hia demi Tian Bo Pek, layangkan, pikiran. Andai kata aku dipekerjakan di Heng Pou, apa aku sanggup akan setiap hari duduk membungkuk menghadap pipit dan kertas saja? Sebenarnya paling benar andai kata aku bisa bekerja sebagai guru silat atau Piawusu. Tapi Piawcek seorang pembesar dari kalangan Bun, mana dia mau ijankan aku bekerja sebagai Kausu atau Piawusu, yang di matanya adalah semacam pekerjaan rendah? Ngelamun begini, hatinya Bo Pek jadi mengkerat. Perjalanan ini sungguh tidak terlalu mengembirakan, pikir dia akhirnya. Perjalanan telah dilanjutkan kira sepuluh li, waktu Bo Pek mesti berpaling ke belakang dengan mendadak, karena kupingnya segera tangkap suara berisik dari kaki kuda. Baru saja dia melihat, segera tiga ekor kuda lagi menerobos di sampingnya. Dia dapatkan penunggangnya dua orang lelaki dan satu orang perempuan, semua berpakaian ringkas, kedua lelaki pakai tudung lebar. Mereka ini yang satu bertubuh tinggi, yang satunya sedikit gemuk. Yang perempuan kepalanya dibungkus dengan sapu tangan hitam, bajunya dadu muda, celananya hitam, kakinya kecil, dilihat dari sikapnya dia adalah penunggang kuda yang pandai. Tapi yang paling menarik adalah golokang to'o, yang tergantung atas masing selak kuda. Siapakah mereka pikir Bo Pek, yang heran sekali. Kelihatannya mereka bukan bangsa penjual silat. Mereka lebih mirip dengan kawanan penjahat. Oleh karena tertarik hati dan curiga, Bo Pek keperak kudanya buat coba menyusul, tetapi begitu sudah dekat beberapa puluh tindak, dia kendalikan kudanya supaya tidak datang dekat mereka itu. Dia menguntit sambil coba memperhatikan tubuh dan muka orang. Kebetulan buat dia, beberapa kali tiga orang itu menoleh ke belakang, hingga muka mereka bisa terlihat jelas hingga anak muda kita bisa ingat dan menduga juga umur mereka. Lelaki yang jangkung berumur kurang lebih 30 tahun, mukanya merah kumisnya pendek. Lelaki yang agak gemuk, yang tubuhnya tidak tinggi, bermuka hitam sepasang matanya tajam bengis. Umurnya baru 20 lebih. Yang perempuan mestinya berusia 24, mukanya panjang, kulit mukanya agak hitam tetapi romanya menarik. Pada pipinya kiri, di betulan lekuk, ada titik merah dan titik ini membuat dia kelihatannya bengis. Mereka itu melarikan kuda dengan tidak banyak omong, kelihatannya mereka lagi hadapi urusan penting. Mestinya di sebelah depan ada sesuatu yang menunggui mereka, yang mereka harus kerjakan. Rupanya sedang menyusul atau mengejar. Lewat lagi dua-tiga li, lantas tiga orang itu sering sekali menoleh ke belakang, saban mereka bicara satu pada yang lain. Sekarang kelihatannya nyata mereka curigai anak muda kita, yang terus berada di sebelah belakang mereka. Li Bo Pek, bawa sikap anteng, dia larikan kudanya, akan tetapi tidak terlalu dekat pada mereka. Tapi sekalipun berpura tidak peduli, dia selalu pasang meja atas gerak-gerik orang. Ketika sudah lewati lagi satu li, mendadak tiga orang itu tahan kuda mereka dan berhenti. Li Bo Pek tidak guberis orang, dia jalan terus. Sekarang dia mesti maju, akan lewati mereka itu, supaya mereka jangan curiga. Di saat sudah datang dekat tiba si jangkung lintangkan kudanya dan memegat, eh, sobat, kau bikin apa? Tanda tanya si jangkung menegor. Bo Pek berpura tercengang, dia angkat kepalanya dan mengawasi dengan melomo. Aku membuat perjalanan, dia jawab secara polos. Kau mau pergi kemana si jangkung? Tanya pula. Kepak hia. Dijawab begitu si jangkung agaknya sangat ketarik hati, dia mengawasi orang dari atas sampai ke bawah, seperti juga dia ingin tahu, pemuda kita orang macam apa. Orang yang satunya, yang bermuka hitam, tidak sabar seperti kawannya. Dengan muka gusar diakata pada pemuda kita. Kami tidak peduli kemana kau hendak pergi. Akhirnya diakata aku hendak tanya kau, kenapa kau kuntit kami? Libo Pek tidak takut tirumen bengis dan kejam dari orang itu. Dia bersenyum tawar. Kau tidak tahu aturun, sobat dia menjawab. Ini jalan besar umum, siapa saja, orang dagang atau orang pelancongan, merdeka buat jalan di sini. Kau jalan duluan, aku belakangan, masing jalan sendiri, maka itu, kenapa kau katakan aku kuntit kau orang? Sudah belasan tahun aku hidup dalam pengembaraan, aku telah merantau ke selatan, ke utara, apa bisa jadi jikalau aku tidak ikuti kau orang, aku jadi tidak kenal jalanan? Bo Pek belum tutup rapat mulutnya, dia lihat si orang perempuan geraki tangan hendak sambar goloknya. Tapi si jangkung yang lihat gerakan itu, lekas kedipi mata. Maka perempuan itu urungkan maksudnya. Tiga orang itu jadi bersangsi, karena mereka tidak bisa duga arak muda ini orang macam apa mereka jadi sungkan terbitkan onar dengan tidak ada junturungannya. Cukup, sobat. Akhirnya si jangkung kata sambil tertawa. Apa yang kau bilang benar, kami ambil jalan kami sendiri, masing. Nah, hayo kita lanjutkan perjalanan kita. Dia tambahkan pada dua kawannya. Lihat saja, apa nanti dia bisa bikin terhadap kita. Lantas tiga orang itu dengan mendongkol cambuk kuda mereka buat dikasih lari lagi, hingga debu mengulek naik. Tujuan mereka adalah utara. Libu pekeperak kudanya menyusul sembari lari. Dia tertawa, hampir tidak berhentinya. Dari ucapan dan sikapnya tiga orang itu, buah pek sudah bisa duga mereka adalah orang dari kalangan apa, yalah bangsa penjahat. Dia percaya mereka itu sangka dia seorang dari kalangan sungai telaga, lantaran mana, mereka sungkan terbitkan onar. Mereka mesti hendak lakukan suatu apa, kebanyakan bukan dengan maksud baik, aku harus jangan semelarangan lepaskan mereka, kemudian anak muda kita ambil putusan. Aku mesti buktikan, apa yang mereka akan lakukan. Kalau itu perbuatan durhaka, aku mesti hunus pedangku, akan basmi mereka, diakasi lari kudanya akan kunti terus tiga orang itu. Setelah belasan li, di depan kelihatan jauh lebih banyak kereta dan orani yang berlalu lintas. Tiga penunggang kuda di depan kelihatan sudah terpisah jauh. Boweek sengaja kasih kudanya lari pelahan, karena dia percaya, di tempat ramai seperti itu, orang tidak nanti berani lakukan kejahatan. Dia juga khawatir kudanya nanti tubruk orang, apabila dia turut mereka kasih binatang tunggangannya kabur terus. Tidak lama lagi, lantas mereka sampai di suatu dusun yang ramai. Boweek merasa lapar, dia masuk ke dalam dusun, ke pasar, akan cari warung nasi. Dia minta dua mangkok nih, yang dia dahar habis. Dia bawa kudanya ke tempat kombongan buat kasih binatang itu makan rumput. Kemudian dengan tunggangi kudanya, dia keluar dusun dia jalan belum beberapa jauh tiba dari belakangnya, dia dengar orang panggil dia titik Lisyau Uya. Lisyau Uya. Dengan merasa heran, Boweek menoleh ke belakang, tapi setelah dia lihat orang yang kaukidia, dia jadi terperanjat. Karena dia ternyata ketemu orang yang tidak pernah disangka akan bertemu di situ. Di tengah perjalanan ini dia lekas tahan kudanya. Di sebelah belakang mendatang sebuah kereta dengan penunggang kuda. Si penunggang kuda adalah seorang dengan tubuh besar dan kekar, rambut dan kumisnya sudah putih semua. Dia adalah Tia Chie Tiau Jie Hiong Wan dari Kilok, itu Piausutua. Sedang di dalam kereta duduk seorang nyonya tua dan seorang nona muda, yang cantik manis, siapa bukan lain daripada nona siulian, yang bikin pemuda kita rindu sendirinya. Maka menampak si nona, hatinya Boweek, jadi goncang. Lekas dia lompat turun dari kudanya, dia tidak berani menoleh pada nona Jie, dia hanya langsung hampirkan si jago tua untuk unjuk hormat padanya. Dari atas kudanya, orang tua itu membalas hormat. Silahkan naik alas kuda Musyaoya berkata orang tua ini sembari bersenyum manis. Jangan kau pakai adat peradatan, jangan. Maafkan aku, aku tidak turun dari kudaku. Muka Hoopek berubah menjadi merah dengan mendadak, sikapnya si orang tua terlalu manis, dia ingat kejadian dua bulan berselang, di rumahnya si orang tua, kesembronoannya waktu itu bikin dia malu sekali, dan sekarang dia kembali teringat pada kejadian tersebut. Di luar kehendaknya dia melirik ke kereta, tapi sekarang tenda kereta sudah dikasih turun. Dengan tidak tahu mesti bilang apa, anak muda ini tuntun kudanya. Koma Eloo Hyantit, kau hendak pergi kemana Jie Lau Tiau menanya. Dia seperti sudah lupakan kejadian dua bulan yang sudah. Titik aku mau pergi ke Pak Hia akan sambangi sanak jawab Boopek dengan likat. Koma ke kota raja jago tua itu ulangi. Koma ya, ke kota raja, sahut Boopek, yang mukanya kembali bersemu. Pada beberapa tahun yang lalu aku pernah pergi ke sana, cuma aku berdiam hanya beberapa hari. Orang tua itu manggut. Koma kota raja adalah tempat yang indah. Dia kata, tempat aku masih muda, aku pun pernah pergi ke sana, malah di sana aku telah tinggal belasan tahun. Sekarang di sana, ditaihin piau tiam ditahmo chiang di luar cianmu, masih ada seorang sobat kekalku. Bila kau sampai di sana dan ketemu sobatku itu, kau boleh sebut namaku, aku percaya kau nanti dapat pelayanan baik. Terima kasih, Lausyok, Boopek Manggut. Sekarang Lausyok mau pergi ke mana? Terima kasih, Terima kasih.